Pemirsa Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Haji Muhammad Dianto, membuka rapat teknis kesiapsiagaan penanggulangan bencana Provinsi Jambi tahun 2019. Melalui rapat teknis ini diharap Provinsi Jambi dapat segera menetapkan status Jambi untuk mengantisipasi adanya bencana karhutlah dan bencana lainnya. Rapat teknis kesiapsiagaan penanggulangan bencana ini diikuti oleh 60 orang, terdiri dari OPD dan stakeholder yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Rapat teknis ini merupakan tindak lanjut dari Perintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia agar Provinsi Jambi dapat menetapkan status bencana. Hal tersebut dilakukan agar Jambi tidak terlambat dalam menetapkan status siaga bencana. Belajar dari pengalaman sebelumnya Jambi pernah terlambat menetapkan status siaga bencana saat terjadi kabut asap tahun 2015, sehingga bantuan dari pusat pun juga lambat datang. Bukan sosial, masyarakat, dari pusat pun juga masyarakat kami akan membuat kesempatan, nanti kami akan bisa menggerakkan apa nanti status siaga bencana akan dibuat atau akan nanti memperoleh kembali. Bukan sosial, masyarakat, dari pusat pun juga menetapkan status siaga bencana. Sekda Dianto berharap melalui rapat teknis penanggulangan bencana ini, seluruh stakeholder dan OPD terkait dapat bersinergi untuk bersama siap siaga dalam menanggulangi bencana di Jambi. Baik itu kabut asap yang merupakan dampak dari karbola, banjir hingga bencana alam lainnya. Hari ini kita sudah melaksanakan rapat koordinasi persiapan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi. Dan beberapa waktu yang lalu saya sudah mendapatkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa Provinsi Jambi itu dari 34 provinsi Jambi itu termasuk 4 provinsi yang diberikan sinyal untuk segera menyatakan bahwa sudah masuk dalam status siaga bencana. Oleh karena itu kita melihat dengan kondisi terakhir bahwa Provinsi Jambi masih mendapatkan curahan hujan di berbagai wilayah, artinya bahwa saat ini kita belum dalam kondisi yang memasuki musim kemarau. Karena masih beberapa daerah masih terdapat turunnya hujan. Tim Liputan JAK TV melaporkan 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 Tim Lipan 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 JAK TV melaporkan